Ini mobil Honda Accord Maestro 93 Kemarin ada masalah di radiatornya Airnya sampai mendidih Kemungkinan ada masalah dari termostatnya Salah membaca suhu, bisa jadi Cuma ini kita tahap pertamanya ya dikuras dulu lah Radiatornya, tanpa membuka si radiatornya sendiri Kalau harus dibuka kan ribet nih banyak kabel Kabel-kabel kipas ini Jadi kita coba cara yang paling sederhana dulu Kemungkinannya ya radiator mampet karena kotor Makanya hari ini dikuras Tanpa bongkar radiatornya Pertama buang dulu airnya dari keran bawah Disini Karena saluran ini mentok ke sasis Jadi radiatornya diangkat sedikit Nah dibuka dulu dudukannya nih Dibuka Angkat Terus diputer dari bawah Ini perlu dua orang sih buat ngerjainnya Jadi yang satu ngangkat Satu muter keran bawah situ Jadi air keluar semua Airnya kotor Setelah itu Ini pakai sitrun Campur ke air Air hangat Supaya kotorannya luntur Air sitrun Langsung dimasukkan ke radiator Lalu didiamkan selama 15 menit cukup Nih didiamkan Setelah itu Nyalakan mesinnya Selama kurang lebih 15 menit juga Tank penyimpanannya juga dikasih air Sitrun Sambil nunggu nih Ya mekaniknya ngopi-ngopi dulu Ngopi, ngerokok Sampai dulu setengah jam Sampai jumpa Selama engine on Jadi si air sitrunnya ini Bekerja dengan baik Keluarkan karat Dibuktikan dengan nadanya gelembung-gelembung ini ya Kehubungan kotoran masih berlangsung Ngarir dari sini Ini mekaniknya Halo Mekanik utamanya nih Lagi ngapain A? Lagi kecil mobil Apanya? Muras itu Radiator? Ya Sementara engine on Temperatur masih menunjukkan Jarum yang normal ya Masih aman Nah nanti setelah ini Air sitrunnya dikuras lagi Abis Kita masukkan ini Cairan mama lemonnya Gelembung yang terjadi Udah mulai bersih tuh Sekarang Tinggal air-airnya doang Engine off Sekarang tinggal Sekarang tinggal nunggu Airnya Adem dulu Baru dikuras dari bawah lagi Dari situ tuh Dari bawah sini Kerannya dibuka Air sitrunnya keluar semua Baru dimasukin cairan Mama lemon Sekarang menunggu Airnya dingin Kopi lagi bro Kopi ini udah gak habis ini Barusan saluran yang bawah itu Dibuka Airnya keluar Air sitrunnya Dibersihin lagi Pake air biasa Masukkan mama lemonnya Murni Tanpa Campuran air Mama lemon Sekarang tinggal Masukkan air Jadi dia tercampur di Kejalan Lemon dengan air Sekarang nguras Cairan mama lemonnya Dengan kondisi Engine on Dan air mengalir Cairan mama lemon Sengon nih Aosat di hati Kalau melintas licin Air yang keluar Sedikit lagi Sedikit lagi Masih ada cairan mama lemonnya Masih terasa cairan mama lemonnya Terus Disuci Pake air mengalir Dibilas ya Pokoknya Proses pembilasan ini Berlangsung Sampai Mama lemonnya Abis Teknik membersihkan Tank Air Dikasih pasir Pasir Sama sabun Jangan pakai benda tajam Nanti bisa bolong Nanti bisa bolong Tanky nya Radiatornya dikencangin lagi Karena udah selesai nih Ngurasnya Tinggal diisi Coolan Tinggal diisi coolan Oke Oke finish Kipas udah muter lagi nih sekarang Dua-duanya Dua-duanya Ini muter Yang ini juga muter Oke selesai dikuras radiator Kipasnya Kipasnya udah bekerja kembali nih Jadi gak bakalan overhead lagi Berarti Caranya berhasil ya pak Ini termostat Dikontrol Termostat Tadi dibersihkan juga Terus perkabelan Kipasnya juga Dicek-cek Sekarang udah bener lagi Ya oke Sekarang kita Test ride Beterin lapangan aja Beterin lapangan ya Belar kto Tadi Tadi Mataya Tadi Tadi Sent selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati